Sementara itu, fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Angin kencang membuat sejumlah pahun tumbang dan menutup ruas jalan. Fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi di Surabaya Barat, Jawa Timur. Warga panik karena butiran-butiran es berukuran cukup besar menimpa atap rumah dan mobil yang terparkir di halaman. Fenomena hujan es ini berlangsung selama 15 menit. Ketika hujan semakin deras, angin berhembus semakin kencang, akibatnya pohon pun tumbang hingga terhempas ke tengah jalan. Beruntung tidak ada pengguna jalan melintas di lokasi. Selama fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi, tidak banyak warga berani beraktifitas di luar ruang dan memilih berlindung. Tadi ini hujan es ya? Iya. Lama nggak hujannya tadi, Pak? Lumayan lama. Lumayan lama ya? Iya. Banyak esnya yang jatuh di sini? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Terus akibatnya apa aja, Pak? Ada pohon tumbang atau gimana, Pak? Ada pohon tumbang. Banyak pohon tumbangnya? Banyak. Pasca hujan melanda, beberapa ruas jalan di Gunung Sari, Wiung, dan Lontar mengalami kemacetan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus, melaporkan.